membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah. Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran. Umar bin Al-Khutab Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Aku telah berbudu. Kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk. Aku telah sholat prosis seperti cara musuh. Melebihkan sayang ibu kepada anaknya. Sangat sayang kalau ada ibunya. Kalau ada ibu itu sangat sayang kepada anaknya. Maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Aku telah berbudu. Kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk. Aku telah sholat prosis seperti cara musuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada ibunya. Kalau ada ibunya sangat sayang kepada anaknya. Maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Aku telah berbudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa muwala. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Tasliman kathira. Alhamdulillah. Kembali kita melanjutkan kajian rutin kita. Di kesempatan setelah subuh. Dan insya Allah. Untuk hari ini. Kita akan. Melengkapi pembahasan seputar rukun jual beli. Baru setelah itu kita masuk ke bagian tentang masalah syarat jual beli. Yang kami maksud dengan pelengkap pembahasan rukun jual beli adalah memahami sigot akad. Bagi anda yang memiliki buku. Bisa dibuka mulai halaman 48. Tentang sigotul akad. Pengertian sigot. Sigot akad artinya redaksi akad. Meskipun sebenarnya dia lebih umum daripada makna redaksi. Karena sigot itu bisa bentuknya ungkapan. Bisa juga bentuknya isyarat. Kalau bentuknya ungkapan. Ada yang bentuknya saralisan. Ucapan. Ada yang bentuknya tulisan. Sedangkan kalau isyarat. Apapun yang bisa memahamkan lawan bicara. Sehingga dalam akad misalnya antara A dan B mereka melakukan transaksi sekalipun sama sekali tidak mengucapkan sesuatu. Sama sekali tidak menuliskan sesuatu. Tapi mereka bisa saling paham. Maka model seperti ini sudah masuk dalam kategori sigot akad namun dengan isyarat. Dan kemarin telah kita sampaikan bahwa sigot akad jika disampaikan secara lisan atau tulisan. Maka disebut oleh para ulama dengan istilah ijab dan kobul. Mana ijab, mana kobul. Ada khilaf diantara para ulama dalam masalah ini. Dan pendapat yang lebih mendekati adalah siapa yang pertama maka dia ijab. Baik dari penjual maupun pembeli. Dan siapa yang kedua berarti dia kobul. Baik dia penjual maupun pembeli. Sementara jual beli yang tidak ada ijab kobul. Seperti jual beli yang dilakukan di swalayan. Atau di marketplace. Atau menggunakan mesin showcase. Atau kantin kejujuran. Dan aneka transaksi yang semisal. Oleh para ulama disebut dengan baik mu'atoh. Nah kemudian arti penting dari sigot. Sigot atau bentuk pernyataan akad. Itu tujuannya adalah untuk menunjukkan saling rito. Sehingga kemarin rukun jual beli ada tiga. Subject, object, sigot. Kenapa harus ada sigot? Karena transaksi ini melibatkan dua pihak. Subject dan object. Jika melibatkan dua pihak. Maka kita baru bisa mengetahui bahwasannya. Masing-masing pihak. Sepakat dan setuju. Atas transaksi yang dia lakukan. Salah satu di antara indikatornya adalah dengan melihat sigot. Dan saling rito dalam transaksi jual beli ini menjadi salah satu di antara syarat. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat An-Nisa ayat 29. Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kalian makan harta kalian dengan cara yang batil. Kecuali melalui perdagangan yang saling rito di antara kalian. Allah subhanahu wa ta'ala mengkontraskan antara perdagangan saling rito dengan makan harta orang lain secara batil. Sehingga ketika terjadi transaksi, namun yang dilakukan adalah tidak saling rito, berarti kita telah makan harta orang lain secara batil. Semakin banyak, berarti semakin banyak harta batil yang dimakan. Semakin sedikit, berarti sebaliknya semakin sedikit pula harta batil yang dimakan. Dan disebutkan juga dalam hadis dari Abu Sa'id al-Khudri r.a. Nabi s.a.w. bersabda, Innamal bay'u antara din. Yang namanya jual beli itu harus dilakukan saling rito. Hadis riwayat Ibn Majah, Ibn Hibban, dan disahikan oleh Shu'aib al-Arnaud. Sehingga bagian dari inti jual beli adalah harus dilakukan saling rito. Nah kemudian untuk menunjukkan saling rito, kembali kepada s.a.w. tadi, Apakah harus diucapkan atau dituliskan? Atau dengan kalimat yang berbeda adalah, apakah harus ada ijab qabul? Ada dua pendapat ulama' di sana. Pendapat pertama, dalam madhab syafi'iyah, Yang namanya akad jual beli harus ada ijab qabul. Jika tidak ada ijab qabul, maka jual belinya batal. Sehingga menurut syafi'iyah, Ijab qabul itu bagian dari syarat sahnya jual beli. Kalau tidak ada ijab qabul, tidak ada pernyataan lisan maupun tulisan, Dalam akad jual beli, menurut syafi'iyah batal. Mereka beralasan, Rito itu berada di hati. Sehingga kita tidak bisa melihat, Oh si Arido, si Berido. Karena Rito itu bukan amal dohir. Beda dengan kegiatan ibadah yang dohir. Seperti sholat, Baca Quran, Berdikir. Kita bisa menilai dengan melihat. Tapi kalau Rito, Kita tidak bisa menilai hanya dengan melihat. Karena sifatnya ada di dalam hati, Maka kita baru bisa mengetahui kerelaan seseorang, Jika dinyatakan. Oh si Ah Sudarido, Dari mana kamu tahu? Dia tadi ngomong saya Rito. Si Berido, Kok kamu tahu dari mana? Dia tadi bilang sudah bersedia. Dil, dil. Ketika ada ungkapan-ungkapan yang semisal seperti ini, Maka menurut syafi'iyah, Itu telah memenuhi syarat, Sebagai ijab qobul yang sah. Karena dia telah melakukannya dengan saling rito, Dan dinyatakan secara lisan. Sementara pendapat yang kedua, Yang ini merupakan madhab jumhur ulama, Bahwa dalam jual beli, Itu tidak disyaratkan harus ada ijab qobul. Jumhur, Di sini saya tuliskan, Yang dimaksud jumhur adalah, Selain syafi'iyah, Hanafi'iyah, Malikiyah, Dan hambali, Dan plus sebagian ulama syafi'iyah. Tapi pendapat yang muktamat, Pendapat yang resmi, Dalam madhab syafi'iyah, Adalah, Bahasanya, Dalam akad jual beli, Disyaratkan harus ada ijab qobul. Namun, Pendapat yang lain dalam madhab syafi'iyah, Yang disebut dengan wajah, Dalam salah satu wajah madhab syafi'iyah, Jadi kalau khilaf pendapat, Dalam satu madhab, Pendapat satu madhab itu disebut dengan wajah, Misalnya, Dalam madhab syafi'iyah, Ada dua wajah, Wajah yang pertama, Dan wajah yang kedua. Wajah yang pertama, Yang itu pendapat muktamat syafi'iyah, Dalam transaksi jual beli, Disyaratkan harus ada ijab qobul. Wajah yang kedua, Yang ini pendapat, Sebagian syafi'iyah, Dalam transaksi jual beli, Tidak disyaratkan harus ada ijab qobul, Sesuai dengan madhab, Jumhur. Sehingga dalam masalah ini, Syafi'iyah ada dua pendapat. Mereka mengatakan, Bahwa jual beli tidak harus diucapkan. Artinya, Akad bisa dinilai sah, Jika, Atau ketika dilakukan dengan cara apapun, Yang penting, Sama-sama saling paham, Kalau mereka itu saling rito. Ibn Kudama mengatakan, Madhabu syafi'i rahimahullah, Annal bay'a la yasihhu, Illa bil ijab wal qobul. Wadhaba ba'du ashabihi, Illa mitli qowlina. Pendapat imam syafi'i rahimahullah, Beliau mengatakan, Bahwa jual beli tidak sah, Kecuali jika ada ijab qobul. Sementara, Sebagian syafi'iyah, Mengikuti pendapat kami, Yaitu pendapat madhab hambali, Yang itu sesuai pendapat jumhur. Lalu, Ibn Kudama menyampaikan, Alasan, Bahwasannya pendapat yang lebih kuat, Dalam masalah ini adalah pendapat, Jumhur, Bahwa dalam akad, Tidak harus ada ijab qobul. Kata Ibn Kudama, Walana anna allaha ahallal bay'a, Walam yubayyin kaifiyatahu, Fawajab al-ruju'u fihi ilal urfi. Alasan kami, Kami berpendapat, Alasannya adalah, Atau kami berpendapat bahwa, Jual beli itu, Tidak harus ada ijab qobul. Alasannya, Karena Allah Ta'ala menghalalkan jual beli, Dan Allah tidak menjelaskan, Mengenai tata caranya. Allah hanya menyebutkan, Wa ahallallahu al-ba'i'a wa haram al-ribah. Allah halalkan jual beli, Dan Allah haramkan ribah. Di surat An-Nisa, Allah Ta'ala mengatakan, Illa antakuna tijaratan antara dimingkum. Kecuali melalui perdagangan, Yang saling ridha diantara kalian. Sehingga disitu, Allah menyebutkan, Jual beli halal, Dan harus dilakukan saling ridha. Tapi Allah tidak menjelaskan, Kaifiyahnya, Kata Ibn Qudama. Allah tidak menjelaskan, Tentang tata caranya. Apakah mau pakai, Metode A, Metode B, Metode C, Tidak ada penjelasan di sana. Faya'fawa jabar ruju'u fihi ilal urfi. Karena itu, Ketika tidak ada tata caranya, Maka masalah teknis, Itu kembali kepada urf. Dan jadikan ini sebagai kaedah ya. Bahwa, Istilah yang itu, Muncul dari tradisi dan budaya masyarakat. Maka batasannya adalah, Kembali kepada tradisi dan budaya masyarakat. Sedangkan peran syariat, Peran syariat, Hanya menjelaskan mengenai hukum, Dan batasan halal-harumnya. Bukan menjelaskan mengenai tata cara. Dan, Banyak sekali pertanyaan yang, Masuk melalui WA, Yang bertanya tentang, Masalah muamalah, Mayoritasnya itu lebih kepada, Pertanyaan masalah teknis. Misalnya, Bagi hasilnya seperti apa? Apakah perlu dibagi tiap bulan? Ataukah perlu dibagi tiap tahun, Ketika orang melakukan usaha kerjasama? Atau, Misalnya ada orang yang melakukan jual-beli, Itu boleh nggak pembayarannya pakai transfer? Atau misalnya dia bertanya, Kalau misalnya dijual dengan harga kredit, Nanti teknis cicilannya bagaimana? Semua ini sebenarnya lebih kepada masalah teknis, Bukan masalah hukum. Kalau masalah hukum, Pertanyaannya itu lebih kepada batasan, Di sini apakah ada riba atau tidak. Meskipun kita memahami, Bahwa maksud penanya adalah, Pertanyaan tentang hukumnya, Tapi, Dia, Lebih menyampaikan masalah teknis. Insya Allah, Pertanyaan seperti ini tidak kita salahkan. Kita, Kita anggap bahasanya, Ini bagian dari usaha untuk mengetahui, Seperti apakah, Praktek jual-beli, Apakah itu sudah syar'i atau tidak. Namun, Penjelasan imnu kudama ini, Cukup bagus untuk kita jadikan sebagai kaedah. Bahwa, Ketika syariat itu hanya menjelaskan hukumnya, Tapi tidak menjelaskan teknisnya, Maka masalah teknis, Itu dikembalikan kepada uruf yang berlaku di masyarakat. Termasuk misalnya, Besar-kecilnya prosentase bagi hasil. Besar-kecilnya, Akad jual-beli itu harga yang pantas berapa. Berapa kita boleh mengambil keuntungan. Itu lebih bersifat pada masalah uruf. Kemudian beliau mengatakan, Wala miungkal anin nabi s.a.w. Wala an ashabihi ma'a kathrati wuku'il bay'i bainahum. Isti'malul ijabi wal qabuli. Dan tidak ada riwayat dari nabi s.a.w. Tidak pula dari para sahabat, Tentang penggunaan ijab qabul. Padahal transaksi jual-beli itu sangat sering terjadi di antara mereka. Kita bisa lihat, Mereka hidup sepanjang sekian puluh tahun. Berapa kali mereka melakukan jual-beli. Masya Allah tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Saking seringnya. Andai mereka selalu menggunakan ijab qabul dalam setiap transaksi, Dalam setiap jual-beli, Tentu akan banyak dinukil sampai kepada kita. Dan jika itu menjadi syarat jual-beli, Seharusnya dinukil ke kita. Karena ini bagian dari syarat. Namun ternyata tidak ada riwayat yang menjelaskan tentang itu. Gimana sih kalimat yang diucapkan nabi s.a.w. Sewaktu beliau transaksi? Tidak ada nukilan itu. Gimana sih kalimat jual-beli yang benar, Yang dilakukan oleh seorang muslim, Sebagaimana praktek sahabat, Kita juga tidak mendapatkan riwayat itu. Ceritanya yang ada adalah mereka melakukan jual-beli. Si A menjual si B, Atau si A melakukan transaksi jual-beli dengan si B. Tapi detailnya, teknisnya, Di situ tidak disebutkan. Sehingga sanggahan imnu kudama terhadap madhab syafi'iyah, Kembali kepada prinsip bahwa Allah menghalalkan jual-beli, Sementara Allah tidak menjelaskan kaifiyahnya, Tidak menjelaskan tata caranya, Sehingga ukuran keabsahannya, Kembali kepada uruf, Yaitu tradisi dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Dan pendapat ini insya Allah yang lebih mendekati. Dan itu bagian dari kemudahan, Yang bisa kita dapatkan, Sepanjang kita melakukan transaksi. Anda akan mengalami kesulitan, Ketika dalam transaksi, Kita menggunakan madhab syafi'iyah. Marketplace itu tidak boleh. Karena marketplace, Anda tidak melakukan ijab kopul. Tapi Anda hanya dilayani oleh platform. Misalnya Anda buka marketplace, Kemudian tertarik dengan barang tertentu, Anda klik, Anda masukkan ke keranjang belanja. Di keranjang belanja, Numpuk banyak sekali barang. Belum tentu dibeli kan? Setelah itu Anda pilih barang yang mau Anda beli. Anda pilih barang satu, Barang dua. Klik, 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 Check out, selesai. Tidak pernah ada komunikasi antara Anda dengan pemilik barang, Meskipun disediakan ya, Terlepas dari adanya fitur tentang itu. Tapi masih banyak orang yang ketika transaksi, Dia hanya mengikuti alur sesuai yang disediakan oleh platform. Oleh mesin ini, Marketplace. Sehingga dia klik, 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 Kemudian check out, Bayar, selesai. Di bandara, Atau di beberapa tempat yang lain, Anda disediakan mesin showcase. Di situ ada banyak minuman. Lalu Anda beli, Kemudian nunjuk ke salah satu minuman yang Anda inginkan. Keluarlah minuman itu. Dan tentu saja tidak kita katakan, Saya melakukan ijab kopul dengan mesin. Karena tidak ada ijab kopul dengan mesin. Kenapa? Mesin ini benda mati. Yang melayani Anda itu, Sistem robot. Sahkah transaksi ini? Kalau menurut madab syafi'iyah, Hukumnya batal. Tapi kalau menurut madab jumhur ulama, Hukumnya sah. Jual beli di sualayan juga demikian. Anda mengambil barang, Kemudian ke kasir, Diparkot, Ketemu angka, Anda bayar. Tidak pernah ada pernyataan. Makanya di Indonesia, Tidak ada sualayan bermadab syafi'iyah. Tidak ada yang mau jadi kasir. Setiap item dinyatakan. Ini saya jual 10 ribu, Baik saya terima 10 ribu. Ini 50 ribu, Baik saya terima 50 ribu. Akan sangat repot. Kasir hanya membar kot, Kemudian ketemu angka, Anda bayar, Dikasih uang kembalian, Dan menurut jumhur transaksi ini boleh, Tapi kalau menurut syafi'iyah ini dilarang. Dan insya Allah pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat jumhur ulama. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan syarat jual beli. Syarat jual beli, Atau mengulang tentang pengertian syarat. Syarat adalah Sesuatu yang Menjadi aturan Yang jika dia Atau yang sesuatu aturan yang harus dipenuhi sebelum terjadinya sesuatu. Jika dia tidak dipenuhi maka Yang dipersyaratkan menjadi batal. Dan dalam Masalah muamalah Syarat itu pengertiannya adalah Ketentuan yang harus dipenuhi Agar muamalah itu Statusnya menjadi sah. Sehingga syarat dalam muamalah Itu adalah keterangan tambahan Terhadap rukun dari akad. Karena itu kalau kemarin kita telah bahas Rukun jual beli ada tiga Subjek, objek, sigot. Maka syarat jual beli adalah Ketentuan terhadap masing-masing rukun Agar transaksi itu menjadi sah. Contoh, ketentuan yang terkait subjek ada dua. Pertama, subjek harus memiliki Barang itu Atau dia jadi wakilnya. Yang kedua, subjek harus Orang yang memiliki kelayakan dalam petransaksi Yang disebut dengan Jais Tasoruf Dua ini Adalah keterangan tambahan terhadap Rukun subjek Sehingga subjek yang seperti apa Yang boleh bertransaksi Penjelasan itu dibahas dalam Syarat jual beli Karena itulah Ketika dalam transaksi jual beli Rukunnya terpenuhi Maka jual beli itu terjadi Namun apakah sah atau tidak Kita perlu menimbang Apakah sudah sesuai syaratnya atau tidak Sehingga nanti kita akan bahas Syarat subjek apa saja Syarat objek apa saja Syarat sigot apa saja Dan disini saya sebutkan Syarat jual beli ada Tujuh Syarat jual beli ada tujuh Dua syarat terkait subjek Empat syarat terkait objek Satu syarat terkait sigot Tujuh itu Rinciannya adalah Dua syarat terkait subjek Empat terkait objek Satu syarat terkait sigot Dua syarat terkait subjek Yang pertama Subjek harus pemilik atau wakilnya Kalau dia bukan pemilik Dan bukan wakil Maka tidak boleh jadi subjek Dalam transaksi Karena kita dilarang Untuk mentransaksikan Barang yang bukan kita miliki Yang tidak milik kita Sebagaimana kita tidak boleh Menjual barang yang bukan milik kita Kita juga tidak boleh Membeli uang yang bukan uang kita Karena itu kalau ada pertanyaan Bolehkah takmir menggunakan Kas mesjid untuk belanja Bolehkah takmir menggunakan Kas mesjid untuk belanja Jika dia belanja Untuk kepentingan mesjid Hukumnya boleh Kenapa? Berarti posisi dia sebagai wakil Posisi dia sebagai wakil bagi Jamaah Misalnya dia belanja Pelengkapan kebersihan Atau belanja Kebutuhan-kebutuhan mesjid Lampu, kipas angin, dan seterusnya Karena status takmir adalah Orang yang Mendapatkan amanah Untuk mengelola mesjid Mengurusi mesjid Maka jika dia Menggunakan dana mesjid Untuk operasional mesjid Berarti posisi dia adalah Wakil bagi para jamaah Yang kedua Jika takmir menggunakan Kas mesjid Untuk belanja kepentingan pribadi Sehingga misalnya Dia mau beli motor Tapi gak punya duit Lalu dia Gunakan uang kas mesjid Untuk beli motor Dengan akat utang Nanti akan saya kembalikan Dengan saya cicil Maka hukumnya dilarang Karena berarti dia Belanja dengan menggunakan Harta yang bukan miliknya Yang kedua Subjek harus Orang yang memiliki Kelayakan dalam transaksi Yang disebut dengan Jaes Tasorruf Jaes itu artinya Boleh Tasorruf bertransaksi Nah untuk bisa disebut Sebagai Jaes Tasorruf Ada Beberapa ketentuan Yang berlaku disana Kemudian kita rinci dulu Selanjutnya adalah Subjek Syarat terkait objek Tadi ada dua syarat Terkait subjek Berikutnya Empat syarat terkait objek Empat syarat terkait objek Apa saja Pertama Halal manfaat Jika Barang yang dijual Tidak halal manfaat Maka Transaksinya Dilarang Yang kedua Memungkinkan untuk Diserah terimakan Jika tidak Memungkinkan untuk Diserah terimakan Maka tidak boleh Ditransaksikan Karena berarti Masuk dalam kategori Jual beli Barang yang tidak ada Atau memungkinkan Untuk diserah terimakan Contohnya Jika tidak Memungkinkan Diserah terimakan Contohnya Ada orang yang Menjual ikan Tapi masih di lautan Pak Di lautan ini Dari titik A Sampai titik B Disitu banyak Ikan kerapu Bapak Kalau mau mancing Bayar ke saya Bayar ke saya Per kilo 10 ribu Murah Kalau di luar Per kilo Bisa ratusan ribu Disini Ke saya Cuma per kilo 10 ribu Nanti Bapak saya Antar Pakai perahu Bapak mau beli berapa 5 kilo Biar 50 ribu Ikan kerapunya Apakah sudah bisa diserah terimakan Tidak bisa Kenapa Dia berada di tempat yang liar Orang tidak tahu Sehingga ketika Orang ini mancing Apakah nanti dapat atau tidak Tidak jelas Transaksi ini Masuk kategori transaksi goror Karena objeknya Tidak bisa diserah terimakan Tapi ini kayaknya contoh yang aneh Yang lebih real contohnya apa Yang lebih real banyak sekali Karena jika tidak memungkinkan Diserah terimakan itu Masuk dalam kategori Jual beli goror Jika tidak memungkinkan Diserah terimakan Masuk dalam kategori Jual beli goror Misalnya Menjual janin yang masih ada Di dalam perut induknya Ada sapi hamil Lalu Ada orang yang beli janinnya Tentu janinnya masih berada Di dalam kandungan Tidak bisa diserah terimakan Sehingga bisa jadi Orang ini membayar Sapi bapak yang ada Di dalam perut Tak beli aja Berapa Satu juta mau Karena dia butuh duit Bayar satu juta Nanti begitu lahir Jadi hak milik pembeli Padahal dia masih berada Dalam perut Maka yang seperti ini Masuk kategori Jual beli goror Dan objeknya Belum bisa diserah terimakan Mancing Yang bayarnya Nilai tertentu Tapi dibatasi Waktu tertentu Bapak Kalau mau mancing Di tempat saya Bayar 100 ribu Kami kasih waktu Satu jam Dapat ikan Gak dapat ikan Pokoknya bel berbunyi Bubar Lalu ada orang Yang bayar 100 ribu Dia mancing Dikasih waktu Satu jam Satu jam Kok gak dapat apa-apa Rugi 100 ribu Tapi kalau satu jam Dapat ikan banyak Bisa jadi dia untung Berikutnya adalah Kriteria jelas Kalau kriteria Tidak jelas Maka masuk Jual beli jahalah Dan Nabi S.A.W. Melarang jual beli Jahalah Yang keenam Atau syarat terkait Objek yang keempat Jika ditambahkan Dengan syarat subjek Berarti dia nomor enam Harganya harus jelas Kalau harganya Tidak jelas Berarti ini Goror dari sisi harga Dan itu juga Dilarang oleh Nabi S.A.W. Kemudian Berikutnya adalah Syarat terkait Sigot Syarat terkait Sigot hanya ada satu Yaitu Saling Ridho Sebagaimana yang Allah Firmankan Illa antakuna Tijaratan Antara Diminkum Kecuali melalui Perdagangan Yang saling ridho Di antara kalian Tayyip Kita Akan urutkan Pembahasan lebih detailnya Sesuai dengan Urutan di atas Yang pertama Adalah Syarat terkait Pelaku akat Terkait subjek Ada dua syarat Yang tadi kita sebutkan Yang pertama Pelaku akat Harus Pemilik Atau wakil Dari pemilik Karena intinya Seseorang Tidak boleh Mentransaksikan Barang yang Bukan miliknya Baik dengan Menjual Barang milik Orang lain Atau membeli Dengan menggunakan Milik Uang milik Orang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam Pernah berpesan Kepada hakim bin Hizam La tabi' ma laysa indak Jangan kau jual Barang yang tidak Kamu miliki Karena itu Pada asalnya Dalam transaksi Jual beli Hanya ada Dua pihak Pertama Penjual Sebagai pemilik Barang Yang kedua Pembeli Sebagai pemilik Uang Jika ada Lebih dari Dua pihak Yaitu Pihak yang ketiga Maka Pihak yang ketiga Ini Harus Memilih Di antara Dua pilihan Pertama Mendekat ke Salah satu Atau yang kedua Menjadi Penjual yang kedua Menjadi Salah satu Dan kemarin Sudah kita Jelaskan Bagian ini Tayyip Selanjutnya Disini ada Istilah Baik Fuduli Baik Fuduli adalah Menjual barang Milik orang lain Tanpa izin Pemiliknya Ada Tiga keadaan Yang perlu kita Bedakan disini Pertama Menjual barang Milik orang lain Dengan seizin Pemiliknya Hukumnya boleh Dan posisi Orang yang menjual ini Sebagai wakil Dari pemilik Dia berat Mendapatkan fee Sesuai yang disepakati Seperti Agen Atau broker Atau yang lainnya Yang kedua Menjual barang Milik orang lain Sementara Pemiliknya Tidak merelakan Barangnya dijual Transaksi ini Batal dengan Sepakat ulama Kecuali Jika dia Mendapatkan Izin secara syari'i Izin syari'i itu Bukan izin dari Pemilik Tapi izin Karena Dia diizinkan Oleh syari'i Contohnya Menjual tanah Orang lain Untuk pelebaran Jalan Misalnya Pemerintah Mau melebarkan Masjid Otomatis Nanti akan Makan Tanah-tanah Orang lain Begitu Dia lebarkan Masjid Bisa jadi Ada sebagian orang Yang dia Tidak mau Tanahnya dijual Maka orang ini Boleh Atau pemerintah Boleh memaksa Orang ini Untuk menjual Tanahnya Karena Tidak mungkin Masjid Bolong Gara-gara Ada satu rumah Yang dia Tidak mau Dijual Jalan juga Seperti itu Ketika dia Mau dilebarkan Tidak mungkin Kemudian Dia belok Gara-gara Ada satu rumah Yang tidak Mau dijual Itu yang Disebut dengan Izin syari'i Kenapa Disebut izin syari'i Karena Syari'at Lebih mengedepankan Masalahat umum Dibandingkan Masalahat individu Jika ada Benturan Antara Masalahat umum Dengan masalahat individu Maka lebih Dikuatkan Masalahatul Amah Muqaddama Alal Masalahat Al-khasah Masalahat umum Lebih dikuatkan Dibandingkan Masalahat individu Yang ketiga Menjual barang Milik orang lain Tanpa Seizin pemiliknya Kemudian setelah itu Pemiliknya Menyetujui Transaksi ini Yang disebut dengan Tasor Fuduli Atau baik Fuduli Nah Ulama'at berbeda pendapat Tentang jual-beli Fuduli ini Apakah sah Atau tidak Contoh ya Di pasar Berjejer Para pedagang Yang ini pedagang Apa misalnya Yang ini pedagang Gorengan Sebelahnya pedagang Getuk Sebelahnya pedagang Cilok Sebelahnya Pedagang Apa misalnya Cireng Salah satu dari pedagang ini Ada yang Ke toilet Pesan sama temannya Tolong jagain Terus dia ke toilet Datang Konsumen Dia mau beli getuk Penjualnya Tidak ada Lagi ke toilet Dan mungkin Konsumen Tidak mau Berlama-lama Di situ Teman sebelahnya Ngerti Harga getuk Ini sekian Kalau konsumen Diminta untuk Nunggu Pak Niki Yang jual Baru ke toilet Munggu ditunggu Mungkin dia Tidak sabar Pengennya Ya kalau Tidak ada penjualnya Saya beli di tempat yang lain Akhirnya Sebelahnya Berinisiatif Bapak beli berapa Sekian Akhirnya Dia yang jualkan Kemudian Penjualnya datang Pemiliknya datang Terus dikasih tahu Tadi ada yang beli Tak Dulu Saya jualkan Sekian Ini uangnya Dan dia Rito Nah Jadi pertanyaan Transaksi yang dilakukan Oleh temannya Tadi Terhadap konsumen Sah Atau Tidak Pendapat pertama Mengatakan Baik Fuduli Statusnya Sah Selama Pemilik Barang Atau Pemilik Uang Telah Merelakannya Dan ini Merupakan Pendapat Abu Hanifah Pendapat Imam Malik Imam Ahmad Dalam Salah Satu Riwayat Dalam Kitab Madhab Syafi'iyah Al-Inayah Syarhul Hidayah Dinyatakan Orang yang menjual Barang milik orang lain Tanpa Seizinnya Maka pemilik Memiliki Hak khiyar Hak pilih Antara Jika dia Mau Dia bisa Merelakannya Sehingga Transaksinya Sah Atau Jika dia Mau Dia bisa Memfasah Jual beli Itu Sehingga Transaksinya Tidak Sah Dan ini Merupakan Pendapat Imam Malik Dan pendapat Imam Ahmad Dalam Salah satu Riwayat Kalau kemudian Pemiliknya Tidak Rito Gimana Konsumennya Dikejar Pak-pak Pemiliknya Sudah Datang Dan Ternyata Dia Tidak Mau Menjual Barang Ini Barangnya Mau Dipakai Sendiri Tolong Bapak Balik Maka Konsumen Tadi Harus Kembali Dan Mengembalikan Barang Kemudian Uangnya Dikembalikan Kalau Dia Tetap Ngeyel Tidak Saya Senang Barang Ini Saya Tidak Mau Mengembalikan Maka Berarti Dia Membawa Barang Yang Terlarang Karena Berarti Tidak Dilakukan Saling Ridho Dalam Transaksi Itu Kemudian Pendapat Yang Kedua Baik Fululi Statusnya Batal Meskipun Pemiliknya Merelakan Dan Ini Pendapat Imam Syafi'i Dalam Qaul Jadid Dan Pendapat Imam Ahmad Dalam Salah Satu Riwayat Sementara Imam Syafi'i Rahimahullah Mengatakan Jual beli Ini Tidak Sah Karena Dia Tidak Memiliki Izin Secara Syari Dan Dia Tidak Mendapatkan Izin Dari Pemiliknya Karena Izin Syari Untuk Akad Adalah Dengan Memiliki Barang Itu Atau Dengan Izin Pemiliknya Sementara Keduanya Tidak Ada Dan Transaksi Ini Tidak Sah Kecuali Dengan Al-Qudra Syari Yaitu Keadaan Yang Diizinkan Oleh Syariah Seperti Tadi Dia Dipulihkan Untuk Memaksa Disebabkan Ada Masalahat Yang Lebih Umum Dan Wallahu Ta'ala Alam Pendapat Yang Lebih Mendekati Dalam Masalah Ini Adalah Pendapat Yang Pertama Bahwa Transaksi Ini Diperbolehkan Dan Sah Selama Pemiliknya Menyetujuinya Pemiliknya Ridho Dan Ini Pendapat Yang Dinilai Lebih Kuat Oleh Syekhul Islam Sebagaimana Yang Dinyatakan Dalam Majmuk Fatawa Wallahu Baik Mungkin Itu Yang Bisa Kita Sampaikan Sebagai Pengantar Dan Insyaallah Kita Akan Detailkan Tentang Masalah Syarat Jual Beli Ini Pada Pertemuan Berikutnya Karena Dengan Memahami Rukun Dan Syarat Jual Beli Ini Pondasi Yang Paling Yang Paling Diperlukan Oleh Seorang Muslim Untuk Bisa Menilai Apakah Transaksinya Itu Sudah Sesuai Dengan Syariat Ataukah Belum Wallahu Ta'ala Alam Dan Selanjutnya Bagi Anda Yang Mau Bergabung Kami Persilahkan Untuk Menyampaikan Melalui Lentilpon Sebagaimana Yang Tertera Di Laut Kita Angkat Penelpon Yang Pertama Silahkan Dengan Siapa Dimana Halo Silahkan Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan Bapak Bisa Dijauhkan Dari Televisi Bapak Oh Ya Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Ya Saya Hati-hati Ustaz Dari Dikarang Silahkan Oh Ya Sumpah Volume Televisinya Bisa Dikecilkan Halo Halo Silahkan Pak Anda Sudah Terhubung Ya Saya Hati-hati Ustaz Dari Dikarang Silahkan Pak Ya Halo Ya Mau Pak Baik Terputus Baik Kita Tunggu Penelpon berikutnya Silahkan Dengan Siapa Dimana Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam Silahkan Bapak Bapak Yang kemarin Tanya Perihal Bekerja di UMN Yang di Administrasi Penjualan Nah Kalaupun Saya bertanya Pertama Itu Yang pertama Kalau saya Bindah Divisi Apakah Pendapatan Perusahaan Saya itu Dari 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 cara pengayaran yang ada cukup menyokupnya itu bagaimana gaji saya dan yang lain gitu nah yang kedua saya mau bertanya priha idul adha nah saya itu punya yang bertua yang janda terus ya bulu mata enggak saya apa yang harus saya yang saya dulukan itu apaksa saya idul adha saya kurban apa saya membantu mertua saya yang janda itu yang dibilangnya kurang baik cukup waalaikumsalam waalaikumsalam baik untuk pertanyaan yang pertama bagaimana pendapatan perusahaan anda karena perusahaan ini melakukan praktek sogo yang saya pahami seperti ini pak ya jadi sogo itu ada dua yang pertama sogo dalam rangka untuk mengambil hak bentuknya begini kita sudah melakukan pekerjaan sehingga hak kita adalah dibayar tapi oleh pihak tertentu pembayaran itu tidak bisa cair kecuali melalui sogo dan kita sudah melakukan sesuai prosedur sesuai SOP jalur A jalur B jalur C tapi ternyata enggak mampu untuk bisa menembus kecuali melalui sogo maka memberikan sogo seperti ini yang menanggung dosa adalah penerima karena ini berarti sogo yang kita lakukan secara terpaksa dalam rangka mengambil hak kita kenapa yang dosa penerima karena posisi penerima dalam hal ini dia yang paling utama terjadinya transaksi sogo sebenarnya kita tidak menginginkan transaksi itu kita terpaksa melakukannya dalam rangka mengambil hak nah dalam hal ini kita tidak ikut berdosa dan penghasilan perusahaan insyaallah halal dalil yang disampaikan oleh para ulama mengenai sogo mengambil hak yang statusnya halal adalah menebus tawanan ketika ada seorang muslim ditawan oleh orang kafir maka muslim ini berhak untuk membebaskan orang muslim yang ditawan tadi muslim yang lain berhak untuk membebaskan muslim yang ditawan ini tapi tentu saja orang kafir tidak akan mau untuk membebaskan kecuali dengan dibayar lalu kita bebaskan dengan cara kita bayar nah kita membayar ini dalam rangka untuk membebaskan sesama kawan muslim ini masuk dalam kategori sogo namun sogo dalam rangka untuk membebaskan hak sesama muslim itu yang dijadikan dalil oleh para ulama yang kedua sogo namun tujuannya bukan dalam rangka mengambil hak misalnya ada tender lalu perusahaan Anda salah satu pesertanya kemudian Anda melakukan kesepakatan dengan pemberi tender Pak nanti Bapak saya kasih 10% kalau kita berhasil akhirnya Anda masuk dalam catatan khusus perusahaan Anda dimenangkan karena Anda akan memberikan sesuatu kepada orang itu atau ngasih di depan Pak Mohon ini diterima barangkali sebagai pertimbangan perusahaan kami bisa dibantu dalam masalah ini akhirnya tendernya menang maka perusahaan Anda mendapatkan satu unit pekerjaan dengan cara yang terlarang sehingga unit pekerjaan itu berarti unit pekerjaan yang didapatkan dengan cara mendolimi mendolimi vendor yang lain misalnya ada 5 vendor perusahaan Anda menang padahal vendor-vendor yang lain bisa jadi dia juga punya hak dia berhak untuk menang mereka punya hak yang sama tapi Anda dimenangkan yang lain dikalahkan dengan sogo yang Anda lakukan maka tender ini Anda menang tender ini ini tender yang bisa jadi penghasilannya bermasalah karena dilakukan dengan cara yang bermasalah Wallahutala kemudian mengenai pertanyaan yang kedua mana yang didahulukan berkorban ataukah memberikan santunan kepada ibu mertua jika bisa dilakukan dua-duanya silahkan lakukan dua-duanya tapi kalau tidak bisa dilakukan dua-duanya dan Anda ingin melakukan salah satu maka yang dilakukan adalah melihat melihat waktunya kalau dana itu sudah ada sekarang dan ibu mertua Anda membutuhkan sementara sekarang belum masuk idul adha atau belum masuk musim kurban maka Anda bisa berikan kepada ibu mertua tapi kalau sudah masuk waktunya kegiatan kurban maka melaksanakan syariat kurban dalam hal itu lebih lebih didahulukan karena dia sesuai dengan waktunya dan ibadah itu diamalkan sesuai dengan waktunya wallahu ta'ala tayyib baik kita menunggu penelpon berikutnya coba kita angkat silahkan dengan siapa dimana silahkan bapak halo assalamualaikum waalaikumsalam 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 pertanyaan bisa langsung disampaikan ah ini aku mau nanya kalau kan aku ini kan bekerja di perusahaan aku punya usaha sebagai jual beli seberapa alat berat jadi kalau misalnya kalau misalnya aku pernah denger kalau kita gak punya stok barangnya itu gak boleh ditanya gak boleh gak boleh dijual ya karena harus ada stoknya kalau misalkan aku tuh gak ada kemampuan untuk membeli stoknya karena barangnya pertama sangat mahal dan yang kedua item yang dijual itu sangat banyak sekali itu gimana ya kalau misalnya aku tetap jalankan seperti yang saat ini misalnya dengan adanya aku seperti customer minta harga ke aku aku akan jelaskan harganya seperti apa dan kondisi penyerahannya itu gak gak langsung gak ready nah tapi customernya mau dan open PO gitu apakah itu dibolehkan apakah bapak punya izin dari pemilik barang aku pemilik barang jadi secara langsung sih aku belinya ada di perusahaan besar gitu pak jadi gak gak ada izin langsung sih gitu misalnya aku belinya di contoh item di produk yang cukup besar perusahaan yang besar jadi kan kalau misalnya minta izin mereka juga menjual barangnya untuk dijual lagi boleh atau dibakar sendiri sendiri juga boleh gitu baik baik cukup bapak iya cukup cukup sih itu aja bukan aku takut takut dilarang karena aku kalau beli itu kayaknya harus stok dulu itu kayaknya aku gak sanggup karena biayanya hargan sekali baik nanti jawabannya bisa dilihat di di televisi oke baik baik jazakamu waalaikum assalamualaikum warahmatullahi barangkali yang bisa kami tawarkan sebagai solusi ketika saya gambarkan dulu masalahnya posisi Anda tidak mungkin kulaan terlebih dahulu karena nilainya cukup mahal dan yang kedua itemnya sangat banyak dan tadi disebutkan spare part alat berat barangkali juga barangnya terlalu rumit kalau harus berkali-kali pindah sehingga bagian yang paling praktis adalah Anda menerima PO sehingga Anda sudah menerima uang setelah itu Anda pesan barang ke pabrik lalu pabrik mengirim barang itu ke customer Anda kemudian Anda lunasi pembayarannya ke pabrik setelah itu customer Anda mendapatkan atau memberikan bayaran yang lunas kepada Anda yang bisa saya tawarkan sebagai solusi yang pertama lakukan akat salam caranya bagaimana minta customer bayar tunai sehingga misalnya nilai barang itu adalah 100 juta Anda minta customer bayar tunai 100 juta nanti barang akan kami datangkan misalnya sepekan lagi dua pekan lagi dan dalam transaksi salam uang harus tunai yang kedua waktunya harus jelas waktunya harus jelas kemudian spek barangnya harus jelas kalau spek barang jelas Anda akan memberikan gambaran yang detail karena itu sangat dibutuhkan oleh konsumen dan insya Allah itu sesuai syari dan waktunya harus jelas kadang waktunya geser-geser tidak boleh harus jelas misalnya bulan depan geser sehari dua hari masih ditoleransi karena ini goror kecil tapi kalau gesernya sampai dua bulan tiga bulan ini bisa masuk goror besar sehingga waktunya harus jelas dan tadi konsumen harus membayar secara tunai agar bisa disebut sebagai akad salam yang kedua pilihan yang kedua ini yang mungkin lebih berat kalau konsumen tidak mau membayar tunai bagaimana maunya kan DP dulu misalnya 30% nanti sisanya yang 70% dibayar setelah barang sampai kalau yang seperti ini bagaimana jika tidak tidak mau membayar tunai berarti tidak bisa dilakukan akad salam maka akad yang bisa dilakukan adalah akad bertingkat atau akad yang dia didahului dengan dengan transaksi dengan apa ini janji jual beli yang disebut oleh para ulama dengan musawamah lilwaid bisyirat transaksi musawamah bagi orang yang punya rencana untuk beli sebagai contoh atau realnya konsumen customer Anda membayar DP jadikan DP itu sebagai uang jaminan sehingga tidak pindah hak milik menjadi milik Anda sampaikan kepada customer DP ini statusnya adalah uang titipan akan kami simpan tidak akan kami pakai dan nanti jika Bapak tidak jadi beli DP akan saya kembalikan DP ini karena sifatnya hanya jaminan kalau Bapak tidak jadi beli DP akan saya kembalikan garis bawahi kalimat tidak jadi beli customer akan tanya berarti nanti kalau barang sudah datang saya boleh tidak jadi beli jawabannya boleh wah itu beresiko ya memang seperti itu beresiko nah selanjutnya Anda beli dari pabrik lalu pabrik mengirim barang ke customer Anda datang ke rumahnya customer lalu dilakukan transaksi disitu ini barangnya Bapak tertarik atau tidak kalau tertarik silahkan beli kalau tidak saya bawa pulang dan customer berhak untuk tidak jadi beli ini yang disebut dengan baik musawama lil'amir bishiro atau lil'waid bishiro tahapan ketika customer ngasih DP itu statusnya adalah al-wakdu statusnya adalah rencana untuk melakukan akat dan ini tidak mengikat tahapan tahapan yang kedua Anda harus Anda harus bawa pulang kembali barang itu tapi itu bagian dari syarat agar sah terjadi transaksi al-wakdu lil'ba'i lil'waid bishiro karena itulah jika yang kedua ini tidak mungkin karena terlalu beresiko Anda pilih yang pertama minta customer untuk bayar tunai agar bisa dilakukan akat salam kita coba angkat penelpon berikutnya silahkan langsung disampaikan pertanyaannya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ibu Susi di balangkaranya saya mau nanyakan tentang hibah apakah hibah itu harus beritur dari si pemberi hibah baik cukup yang kedua tentang pertanyaan saya yang beberapa waktu yang lalu tentang jaminan pelaksanaan apakah itu masuk dalam kategori hibah atau tidak dalam sebuah proyek baik terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Baik untuk hibah apakah harus ada rito dari pemberi hibah jawabannya jelas harus ada rito dari pemberi hibah nah apakah harus ada rito dari penerima hibah yang benar tidak disyaratkan harus ada rito dari penerima hibah sehingga ketika si A memberikan hibah kepada si B B rito ataupun tidak itu tidak diperhitungkan tapi yang diperhitungkan adalah rito si A si pemberi hibah kalau penerima rito atau tidak itu tidak diperhitungkan sehingga hibah harus ada rito dari pemberi kemudian yang kedua mengenai jaminan untuk sebuah proyek apakah ini termasuk riba kami belum mempelajari dengan detail dan nampaknya ibu sudah menyampaikan pertanyaan melalui WA tapi mohon maaf kita belum sempat untuk mempelajarinya semoga dimudahkan oleh Allah untuk bisa mempelajarinya wallahualam kita coba angkat penerpon berikutnya silahkan dengan siapa dimana Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah silahkan bapak terima kasih ini pertanyaan dari dinding seripudin banjar seri jamis silahkan saya alhamdulillah punya sawah cuma digarak oleh petani petani itu merangkap sebagai pedagang padi kemudian yang kedua data berikutnya adalah padinya itu yang ditanam oleh si petani tersebut padi benih jadi bukan padi konsumsi gitu nah itu yang pada saat selapan ya selain bagi hasil nah itu kalau saya kan butuhnya padi konsumsi gitu ya nah saya ingin tanya dulu ini kalau antara padi benih dengan padi konsumsi itu kalau tukar langsungan harus sama dan harus kontan itu ya harus saya terima langsung atau termasuk barang ribawi bukan baik termasuk barang ribawi ya bapak oh gitu ya itu kan pasti kalau dihargakan beda betul kalau dihargakan beda nah itu yang selama ini yang saya transaksikan begini setelah selesai kera kering terus dimasukkan ke gudang gitu ya petani tersebut si pedagang tersebut kemudian kami berakad akadnya dua tahap yang pertama saya menjual padi benih gitu kepada si petani tersebut yang merangkap sebagai pedagang padi gitu dengan harga sekian itu lebih tinggi gitu ya jadi setelah selesai panen sudah kering dimasukkan ke gudang petani yang merangkap sebagai pedagang padi tersebut kami melakukan transaksi akad demikian yang pertama saya menjual padi yang ada di gudang tersebut kepada petani tersebut pedagang padi benih gitu ya kepada petani merangkap pedagang tadi gitu ya kemudian disana kalau tidak tidak ada kalau padinya kan di gudang nah terus kalau uangnya harus diserahkan langsung atau enggak nanti kan ada transaksi yang kedua transaksi yang kedua saya membeli padi konsumsi gitu juga kepada yang sama pada petani tersebut di transaksi ini uangnya ada enggak pak kenapa uangnya ada atau tidak uangnya insya Allah ada atau cuma ekivalensi aja misalnya padi benih ekivalen dengan sekian rupiah iya lalu sekian rupiah itu dipakai untuk beli padi konsumsi iya iya berarti fisik uangnya enggak ada uangnya ada uangnya ada tapi kan kadang-kadang padi benihnya kadang-kadang dijual semua kadang-kadang dijualnya sebagian karena mungkin kebutuhan untuk konsumenya enggak enggak seluruhnya gitu ya kadang-kadang juga bahkan seringnya gini beli padi konsumsi itu secara salam karena nanti diambilnya itu perasa kami butuh gitu ya perasaan sudah habis stok di rumah beras saya ambil pada ini digilir menjadi beras gitu ya jadi dikit yang ngambilnya gitu jadi apakah itu mungkin masuk jual beli salam mungkin yang besar ya gitu baik baik juga bapak nah itu hukumnya gimana baik supaya ya terima kasih baik assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah terima kasih padi din mengenai kasus yang tadi disampaikan saya insyaallah tidak perlu saya ulang bagian prinsip yang tadi perlu kita garisbawahi adalah terjadinya tukar-menukar antara padi benih dengan padi konsumsi karena sama-sama padi berarti dia barang ribawi yang sejenis dan barang ribawi yang sejenis ketika dipertukarkan syaratnya wajib sama kuantitas dan yang kedua dilakukan secara tunai karena itu kalau padi konsumsinya belum ada yang ada baru padi benihnya saja maka tidak bisa dipertukarkan atau ketika ada selisih padi benih harganya lebih mahal padi konsumsi lebih murah ketika dipertukarkan ini juga tidak boleh kenapa? karena terjadi riba fadl dipertukarkan dengan ada selisih padi benihnya sekilo padi konsumsi dua kilo ini tidak boleh karena jadinya ada riba fadl yang bisa dilakukan bagaimana? padi benih dijual Anda terima uang dan harus ada fisik uangnya setelah Anda terima uang lalu Anda gunakan untuk membeli padi konsumsi nah bisa dilakukan dengan cara tunai uang dibayar tunai padi konsumsinya tunai atau yang kedua uang dibayar tunai padi konsumsinya nanti menyusul ketika dibutuhkan nah ketika dibutuhkan ini dalam rangka untuk akad salam boleh namun dengan syarat waktunya harus ditentukan kapan? karena Nabi SAW mempersyaratkan dalam akad salam siapa yang melakukan akad salam maka takarannya harus jelas timbangannya jelas waktunya jelas sehingga Anda harus tentukan kapan akad itu mau dilakukan transaksi itu atau serah terima itu mau dilakukan misalnya padi konsumsinya akan saya ambil sebulan lagi bisa tapi waktunya yang jelas waktunya harus dipastikan disana sehingga insya Allah tidak masalah dengan ketentuan seperti yang tadi kita sampaikan uangnya uang fisiknya harus ada saat padi benih dijual Anda menerima uang senilai tertentu Wallahu'alam tayyip kita coba angkat penelpon berikutnya silahkan yang siapa dimana silahkan Pak yang terkait misalnya rukun jauh beli yang tidak sah artinya transasinya jadi basal ya kalau misalnya misalnya beli bahan bangunan kemarin prakteknya ada kesalahan dan misal barangnya kemungkinan untuk dikembalikan itu kan kecil karena bahan bangunannya sudah digunakan sudah jadi dalam rumah gitu nah itu transasinya gimana sebaiknya ya bahan bangunan terjadi dalam sudah jadi rumah iya materialnya karena kemarin waktu misalnya bisa transaksi salahannya kemarin barangnya belum dimiliki setelah dari kebangunannya langsung dikirim ke rumah orang yang begitu jadi kalau mau dikembalikan bahan bangunannya sudah jadi rumah gitu bagaimana juga Bapak kebanyakan kedua Ustaz kalau hasil riba apakah boleh digunakan untuk memelumasi hutang keluarga yang lain misalnya orang tua atau adik iya walaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi baik dalam sebuah pembahasan terkait masalah harta haram harta haram itu berarti harta yang didapatkan dengan cara yang tidak menunggu standar syariat para ulama membagi menjadi dua yang pertama harta haram yang didapatkan dengan cara saling rito yang kedua harta haram yang didapatkan dengan cara dolim untuk jenis yang kedua harta haram yang didapatkan dengan cara dolim wajib dikembalikan apapun keadaannya baik dia beralasan dulu saya belum ngaji sekarang saya baru tahu kalau saya dolim atau dia melakukan alasan yang lainnya itu tidak diterima karena yang namanya dolim berarti ada hak orang lain yang dia bawa tanpa kerelaan pemiliknya dan nabi sallallahu bersabda tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya yang kedua harta yang didapatkan harta haram yang didapatkan dengan cara saling rito penjual dan pembeli rito tapi ada kesalahan dalam transaksi itu namun transaksi ini dilakukan di luar pengetahuannya karena dia mungkin sama-sama belum belajar bagaimana cara jual beli yang syar ini yang jelas transaksi itu terjadi belum memenuhi salah satu syaratnya tapi dilakukan saling rito syaratnya ada tujuh tadi syaratnya tujuh syarat yang ketujuh yaitu saling rito terpenuhi tapi mungkin syarat yang lain tidak terpenuhi ada goror atau ada apa misalnya unsur ribanya karena ada selisih antara beras dengan beras pertama dengan beras yang kedua berarti terjadi riba dan itu dilakukan karena dia tidak tahu dia tidak punya ilmu maka untuk jenis yang kedua ini para ulah memberikan rincian harta haram yang didapatkan dengan cara saling rito hukumnya ada dua jika didapatkan sebelum tahu hukum maka statusnya diperbolehkan halal jika didapatkan setelah tahu hukum maka statusnya terlarang haram sehingga ketika ada orang yang melakukan transaksi dia tidak memenuhi salah satu syarat jual beli karena dia tidak tahu dan bahkan tadi transaksinya sudah berubah wujud dalam bentuk yang lain bahan bangunan sudah jadi rumah kan tidak mungkin dikembalikan maka apa yang sudah terjadi karena tidak tahu ini statusnya sah dan berat untuk dimiliki karena dulu tidak tahu yang penting dilakukan saling rito dalian tentang itu adalah firman Allah Ta'ala Allah berfirman Allah berfirman tentang riba siapa yang telah mendapatkan keterangan dari robnya tentang haramnya riba maka dia berhak untuk mendapatkan hartanya di masa silam dan urusannya kembali kepada Allah Wallahu'ala sehingga untuk kasus jual beli bahan bangunan namun belum memenuhi salah satu diantara syarat akad tapi dilakukan saling rito dan itu terjadi di masa silam sebelum tahu insyaallah tidak perlu dikembalikan kemudian yang kedua bolehkah hasil riba diberikan kepada keluarga untuk melunasi utang Wallahu'alam jika keluarga yang anda kasih hasil riba ini adalah orang yang tidak wajib anda nafkai maka insyaallah tidak masalah semoga bisa meringankan beban mereka untuk kemudian semakin cepat terlepas dari transaksi utang nah coba kita angkat penelpon berikutnya silahkan dengan siapa dimana Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah silahkan Bapak ya dengan hari hari mau nanya untuk membeli emas itu kan harus Yad dan Benyatin gitu ya nah kalau misalnya membelinya silahkan untuk membelinya diwakilkan atau dengan wakalah itu hukumnya seperti apa baik cukup nah terus untuk wakalahnya sendiri misalnya istri atau suami dari penjual ataupun karyawan dari penjual itu statusnya bagaimana wakilnya adalah keluarga penjual atau karyawan penjual betul cukup ustaz jual beli emas harus tunai betul karena emas termasuk barang ribawi dan uang juga benda ribawi dia satu kelompok kelompoknya adalah mutlak samania sama-sama alat tukar yang berlaku di masyarakat meskipun emas saat ini sudah menjadi komoditas nah karena dia satu kelompok nabi sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan kalau dia beda jenis maka silahkan ada selisih yang penting dilakukan secara tunai sehingga emas dengan uang pasti ada selisih emas cuma satu gram uangnya sekarang 800 ribu itu kalau pakai receh bisa lebih dari 2 kilo boleh nggak ini dipertukarkan satu gram pakai uang 2 kilo boleh kenapa karena ketika ini ditransaksikan dia beda jenis tapi satu kelompok sehingga syaratnya harus tunai nah yang dimaksud tunai itu bagaimana yang dimaksud tunai adalah antara uang dengan emas diserahkan di satu majelis yang sama masalah yang menyerahkan terserah apakah anda sendiri ataukah orang lain lalu bagaimana jika diwakilkan sehingga menggunakan akad wakala jika memang terjadi betul-betul akad wakala maka tidak masalah sehingga misalnya anda mau beli emas di luar kota anda punya saudara di sana anda minta saudara anda tolong belikan emas ini duitnya tak transfer ke kamu lalu kita kirim uang itu ke saudara anda selanjutnya anda atau saudara anda datang ke tukuk emas melakukan transaksi membawa uang anda dan saudara anda membawa atau menerima emas dari toko tadi itu yang dimaksud dengan wakalah nah yang jadi masalah bagaimana kalau wakalahnya adalah dari pihak penjual emas pada asalnya siapapun bisa jadi wakil bukan syarat dia harus pihak ketiga atau yang lainnya namun ada kaedah yang disampaikan oleh salah satu ulama bahwa orang tidak bisa jadi wakil untuk dirinya sendiri orang tidak bisa jadi wakil untuk dirinya sendiri karena itu jika dia masih dalam satu ikatan dia satu pihak misalnya penjual emas dengan istri penjual emas ini satu pihak kalau kemudian pihak istrinya itu dijadikan sebagai wakil bagi konsumen wallahualam apakah ini wakalah yang dibenarkan atau tidak saya harus belajar lebih lanjut namun lebih tepatnya lebih tepatnya anda bisa menunjuk siapa yang dia tidak ada hubungannya dengan penjual sehingga bukan istrinya bukan karyawannya untuk memastikan wakalah itu betul-betul wakalah bukan permainan wakalah 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 ini betul-betul wakalah bukan permainan wakalah sehingga misalnya anda tunjuk siapa pak tolong carikan tukang becak di depan kantor kemudian anda komunikasi dengan tukang becak ini lalu anda transfer uangnya ke tukang becak ini setelah dia terima uangnya dia belikan emas karena dia orang lain mungkin dia minta fee dia minta upah atau beresiko anda mentransfer uang ke orang yang tidak anda kenal mungkin dia karena tidak amanah bawa uang itu pergi dan anda tidak bisa melakukan tindakan apapun namun apakah boleh wakalah itu kepada pihak istri penjual atau ke pihak siapa karyawan penjual saya perlu belajar lebih dalam masalah ini untuk bisa memberikan jawaban sehingga untuk saat ini saya tidak bisa memberikan jawaban wallah wakalah kita angkat satu penelpon lagi silahkan dengan siapa dimana walaikum assalam warahmatullahi mohon volumenya dikecilkan pak volumen televisinya silahkan pak anda sudah terhubung walaikum assalam warahmatullahi anda sudah terhubung volume televisinya dikecilkan warahmatullahi kumistat warahmatullahi disini bertanya pertama kalau posisi kita sebagai seder buku online atau barang lain yang online kita bukan produsen yang untuk apakah untuk open PO buku yang sedang diproduksi termasuk bisa dikategorikan pakai salam misalkan open pesanan 1-10 Juli kemudian waktu pembayaran 1-20 Juli dan perkiraan buku ready itu 1 Agustus soalnya ada yang bilang kalau misalkan buku ini untuk trader tidak bisa dijadikan akad salam karena trader ini tidak bisa menjamin ketersediaan buku gitu kalau misalkan produsen mungkin ketika gagal cetak dia bisa mengarikan kepercetakannya lain tapi trader ini sendiri sebenarnya dia itu bagian resmi dari agen produsen gitu jadi kalau misalkan ketika dia buka pesanan customernya dia sebenarnya nunggu kepastian dari si produsen jadi ada jaminan juga dari sebenarnya dari produsen bahwa pesanan kita itu terpenuhi gitu itu yang pertama kemudian untuk yang kedua apakah barang yang sudah jadi dan ada di supplier bisa dijadikan objek salam juga jadi misalkan ada satu misalkan buku yang harganya mungkin kita 200 ribu atau misalkan barang yang lain kemudian kita buka pesan-pesanan untuk barang itu dan kita jelaskan ciri-ciri sedetial mungkin misalkan dari warna kemudian dari beratnya gitu set apakah hal seperti ini dipolehkan set jadi kita minta ke customer kita untuk transfer di awal dari harga barang plus ongkirnya jadi kalau misalkan misalkan harga barangnya 200 ribu kemudian ongkirnya 20 ribu jadi yang di transfer di awal oleh customer itu 220 ribu kalau misalkan setelah barang disangkap ternyata ongkirnya itu kekurangan jadi amatian misalkan ongkirnya harusnya 30 ribu tapi ternyata yang di awal itu 20 ribu jadi apakah boleh si customer itu menambahkan kembali ongkirnya di belakang pun demikian sebaliknya ternyata ongkirnya itu reality-nya itu ongkirnya itu kurang jadi misalkan ongkirnya hanya 10 ribu apakah boleh si penjual tadi si trader tadi mengembalikan kelebihan ongkirnya itu ke customer baik cukup ya cukup waalaikumsalam waalaikumsalam wa rahmatullahi baik mungkin di satu kesempatan khusus kita akan membedah tentang akad salam agar lebih rincin tentang masalah bagaimana batasan akad salam yang sesuai syarih mengenai posisi anda sebagai agen buku sebenarnya bisa dilakukan tanpa harus melakukan akad salam yaitu dengan meminta izin secara resmi dari penerbit untuk menjualkan produk-produknya sebelum buku itu ada atau menjual seluruh produknya dan nanti masalah keuangan anda bisa buat kesepakatan misalnya menyusul setelah barang sampai di customer atau setelah anda mendapatkan pembayaran dari customer jika itu dilakukan berarti posisi anda murni sebagai wakil bagi pihak perusahaan murni sebagai wakil bagi pihak penerbit karena anda murni sebagai wakil maka anda berhak untuk mendapatkan fee sesuai yang disepakati antara anda dengan pihak penerbit biasanya buku kan pakai prosentase 30% dari satu buku atau 20% atau yang lainnya itu insyaallah yang lebih aman karena anda sudah jadi wakil dari penerbit apakah bukunya sudah tercetak sudah ridi atau belum insyaallah anda tidak melakukan pelanggaran karena dalam hal ini status anda sebagaimana wakil dari produsen sehingga akad anda dengan customer adalah akad istisna kemudian kalau anda tetap mau melakukan akad salam berarti uang pembayarannya harus tunai dan yang kedua anda harus bisa pastikan waktu penyerahannya karena salam seperti tadi yang kita sampaikan biwaktin maklum harus dijangka waktu yang disepakati yang sudah sama-sama dikenal waktunya kapan anda tentukan misalnya bulan depan atau 3 bulan lagi dan seterusnya selanjutnya untuk yang kedua masalah ongkir yang kami pahami para trader itu dia bukan penyedia jasa ekspedisi sehingga dia bukan apa bukan penjual jasa pengiriman barang jasa pengiriman barang itu ada pada perusahaan ekspedisi perusahaan ekspedisi A, B, C dan seterusnya pos atau yang lainnya karena itu posisi anda hanya mengarahkan bapak nanti akan kami kirim di ekspedisi A ekspedisi B sesuai dengan kriteria tujuan berarti posisi anda adalah sebagai wakil dari konsumen karena itulah jika kekurangan maka anda berat untuk minta tambah dan jika kelebihan yang ditransfer oleh konsumen maka lebihnya harus dikembalikan karena anda bukan menjual barang atau anda bukan menjual jasa kirim ada orang yang tanya kepada saya mengenai praktek buku yang dijual secara gratis tapi ongkirnya dibuat mahal jadi ada sebuah buku dia umumkan di tempat umum free, 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 free tapi ketika diminta untuk ngirim ongkirnya senilai buku itu misalnya ongkirnya yang seharusnya cuma 10 ribu dia patok ongkirnya 50 ribu karena harga buku ini 35 misalnya sehingga setiap kali dia mendapatkan permintaan dia pasti tambahkan 35 plus ongkir yang sebenarnya 35 misalnya Jogja Jakarta 7 ribu pakai ekspedisi A maka ditambahkan 35 plus 7 ribu berarti nanti harus anda bayar 42 ya jadi pertanyaan anda ini menjual buku ataukah menjual jasa kirim ya bukunya gratis pak jasa kirimnya saja yang kita perbesar berarti anda menjual jasa kirim apakah anda pengirim bukan saya bukan ekspedisi berarti kalau begitu hakikatnya anda itu jualan buku makanya nilai buku itu tetap dicantumkan dalam harga yang harus ditransfer oleh customer karena itulah di masalah ini kesimpulannya adalah posisi anda bukan pengirim barang karena itu jangan mengambil margin di pengiriman kecuali kalau konsumennya merelakan pak ini ada kelebihan biaya kirim sekian anda transfer lebih dan dia merelakan silahkan anda terima mungkin itu yang bisa kita sampaikan semoga menjadi kasihan yang bermanfaat wassalallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati nabi ala surat nabi ala surat juga mengatakan alriba isna awsalathun wasabu'una baban dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu adenaha yang paling rendah misl ayang kihar rojulu umma seperti seorang yang menzinai ibunya anda ingin membuang umma riba dan bertaubat salurkan untuk fakir miskin melalui baitumal robain dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009 untuk konfirmasi atau info selengkapnya hubungi 0813 296 95359 bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridonya problema dan beban hidup selalu menghiasimu membaca Al-Quran akan menenteramkan hati menguatkan iman dan menyembuhkan penyakit kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah hubungi Niagara Store di 0852 3240 6239 jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran Dapatkan Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran Umar bin Al-Khutab Rodiyallahu Anhu berkata pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama Buku Dalilul Khori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan Untuk info pemesanan hubungi 0852 3240 6239 Dapatkan bukunya ikuti bimbingannya Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat Live Niaga TV dan Robani TV Terima kasih